Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 26 ayat 63. Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Renungan hari ini berjudul, Suara yang didengar. Iri hati karena Yesus memudarkan pengaruh mereka. Ahli-ahli Taurat dan tua-tua berusaha mencari kesaksian palsu demi membuktikan Yesus bersalah. Supaya menurut hukum Taurat, mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Yesus yang tetap diam menghadapi segala tuduhan, membuat imam kepala gusar dan mengharapkan dia segera berbicara. Mereka memancing Yesus mengatakan sesuatu yang dapat dipakai untuk mendakwanya. Bersuara lebih dulu dengan keras dan berani, membuka peluang untuk lebih didengar. Benar atau salah, orang cenderung menilai informasi yang pertama mereka dengar sebagai kebenaran. Selanjutnya, informasi susulan yang dianggap benar adalah info yang mendukung anggapan mereka. Bukan mencari kebenaran, yang mereka cari adalah legitimasi. Tak heran ketika Yesus diam, para pendakwanya merasa gusar. Mereka ingin dia segera bicara. Memperkatakan sesuatu yang dapat mendukung dakwaan mereka sebagai dasar untuk menghukumnya. Berani berbicara itu baik, namun orang benar tidak sembarangan bicara. Orang benar berbicara atas dasar hikmat dalam kebenaran ilahi, bukan untuk tujuan yang jahat. Sebab mereka paham, kesaksian palsu, menuntut tanggung jawab besar sekalipun tampak menang dan kuat, bahkan mendapat banyak dukungan. Sebaliknya, menghidupi kebenaran mungkin selalu dianggap salah apapun yang dilakukan, baik diam atau bertindak. Namun kalah tidak selalu berarti salah, karena ketika diadili, kebenaranlah yang sesungguhnya mengadili kejahatan. Sekalipun mungkin, kebenaran tampak dilecehkan. Kemenangan tidak selalu berupa keberhasilan menguasai dunia, melainkan juga dalam menguasai diri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Sampai jumpa di hari istimewa ini.